Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari Kelompok 2 Disini kami akan membahas Islam di Asia Tenggara Sebelum itu perkenalkan Saya Nusrat Warida Dan rekan tim saya Ahmad, Khalid Ramadhani, Rian Jaya Usman, Andi Nurul Hidayah, Noura Halda, dan Wiranda Farisa Disini kami akan membahas 3 negara Yaitu Islam di Vietnam, Islam di Singapura, dan Islam di Myanmar Apa sih sejarah Islam di Asia Tenggara? Malaka merupakan gerbang utama masuknya Islam ke Asia Tenggara Dari semenanjung Melaka, Islam bersentuhan dengan bangsa Melayu yang kemudian menyebar ke seluruh kawasan Asia Tenggara Islam di Vietnam Islam di Vietnam merupakan agama utama untuk masyarakat Cham Namun, kira-kira sepertiga dari umat Islam di Vietnam adalah dari kelompok etnis lain Yaitu Khmer, Melayu, Minang, Vietnam, China, dan Arab Penduduk Islam juga dikenal sebagai Cham atau Muslim Cham di sekitar wilayah Chowdoch di Barat Daya Apa itu suku Cham? Yaitu kelompok etnis di Asia Tenggara Suku Cham berasal dari Kamboja Cham membentuk pusat komunitas Muslim di Kamboja dan juga di Vietnam Usman bin Affan, halifah ketiga Islam, mengirim utusan resmi pertama ke Vietnam dan dinasti Tang China Pedagang laut Muslim yang dikenal pernah berhenti di pelabuhan di Kerajaan Champa Dalam perjalanan ke China pada awal sejarah Islam Namun, yang bahan bukti pertama dari penyebaran Islam terjadi pada era dinasti Song Dokumen dari China yang mencatat bahwa Cham membiasakan diri dengan Islam di akhir tahun ke-10 dan awal abad ke-11 Pada pertengahan abad ke-19, banyak Muslim Cham berimigrasi dari Kamboja dan menetap di Delta Mengkong wilayah Jauh memperkuat kehadiran Islam di Vietnam Islam di Singapura Singapura pernah menjadi salah satu pusat penyebaran Islam yang paling penting di Asia Tenggara Lokasi Singapura sebagai pintu masuk bagi perdagangan internasional antara Eropa, Timur Tengah, Australia, dan Timur jauh membuat dakwa Islam semakin pesat Penyebaran Islam di Singapura berawal dari masa Kesultanan Malaka dan diteruskan hingga masa kolonialisme sampai pada awal abad ke-20 Masehi Islam di Singapura mengalami penurunan pengaruh sejak masa kolonial hingga pemisahan Singapura dari Federasi Malaya Pada tahun 1965, umat Islam di Singapura menjadi sebuah kaum minoritas dengan kelompok etnis Tionghoa sebagai kaum mayoritasnya Padagang Muslim di Singapura menyebarkan Islam di Singapura sejak abad ke-15 Masehi Padagang Muslim yang tinggal menetap di Singapura mengadakan hubungan perkawinan dengan penduduk setempat Sehingga komunitas Muslim terbentuk secara perlahan Para padagang Muslim yang menetap kemudian juga menjadi guru agama dan iman Penyebaran Islam di Singapura berhenti ketika Kesultanan Malaka dikalahkan oleh Portugis pada tahun 1511 Masehi Wilayah Singapura dikuasai oleh Portugis Sementara penguasa Kesultanan Malaka memindahkan pusat pemerintahannya ke bagian selatan Johor Islam di Singapura tidak berkembang selama 130 tahun masa penjajahan Portugis Setelah Hindia Belanda mengadakan Portugis pada tahun 1641 Pemerintah Hindia Belanda memberikan toleransi kepada para penguasa Melayu Untuk mencegah terjadinya perang perebutan wilayah Negara Singapura dihuni oleh penduduk Muslim dengan mashab yang berbeda-beda Kelompok etnis Melayu sebagian besar adalah sunni dengan mashab syafi'i Penduduk Muslim Singapura yang bukan pribumi umumnya memilih salah satu dari tiga mashab utama lainnya dalam Islam Mashab maliki umumnya diterapkan oleh penduduk Singapura yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika Mashab hambali diterapkan oleh penduduk yang berasal dari Arab Saudi Sementara Muslim yang berasal dari India dan Turki menerapkan mashab Hanafi Islam di Myanmar Agama Islam pertama kali tiba di Myanmar pada tahun 1055 Para saudagar Arab yang beragama Islam ini mendarat di delta sungai Aya Yarwadi Semenanjung Tanitari dan daerah Rakhine Populasi umat Islam yang ada di Myanmar saat ini terdiri dari keturunan Arab, Persia, Turki, Mor, Pakistan, dan Melayu Selain itu beberapa warga Myanmar juga menganut agama Islam seperti etnis Rakhine dan Shan Populasi Islam di Myanmar sempat meningkat pada masa penjajahan Britania Raya Dikarenakan banyaknya umat muslim India yang berimigrasi ke Myanmar Tapi populasi umat Islam semakin menurun ketika perjanjian India-Myanmar ditandatangani pada tahun 1941 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!